Halo Sobat Bisnis, kali ini aku akan mereview produk terbaru dari Lenovo. Nah, kali ini aku sudah kedatangan produk dari Lenovo dengan ThinkPad Z-Series 13. Belakang ini tren teknologi terus serta konsen terhadap isu lingkungan. Nah, selama beberapa tahun kebelakang, banyak banget nih perusahaan yang telah menghilangkan plastik, sterile foam dari kemasan laptop maupun juga smartphone dengan mengadakan lebih banyak bahan daur ulang. Nah, salah satu ini pastinya yaitu Lenovo ThinkPad Series Z-Edisi 13. Ini sudah aku pegang, ini bukan laptopnya tapi ini adalah boxnya. Dan kita tahu juga kalau misalkan keberlanjutan ini juga ada kemasannya juga nih yang terbuat dari 100% bambu. Kalian bisa lihat ya, ini tuh bambu dan juga tebu 100% yang bisa didaur ulang dan juga dapat dikomposkan. Jadi boxnya ini benar-benar kuat banget walaupun juga terbuat dari kayu dan juga bambu loh. Kalian bisa dengar nggak sih? Dan warnanya juga benar-benar kalau kita bilang tuh estetik banget ya warnanya. Dan lanjut aja, kita akan lihat untuk kemasannya. Kita buka dulu aja kali ya. Oke, dan pastinya nih ya, brand Lenovo ini tuh selalu menunjukkan konsistensinya dengan membuat teknologi yang eco-friendly. Termasuk dengan peluncuran produk dari ThinkPad Z13 yang hadir dengan material daur ulang dari mulai box. Dan juga di sini kita akan melihat laptopnya. Nah, ini dia. Ini aku geser dulu untuk boxnya yang dari bambu dan juga tebus 100%. Ini dia laptopnya nih, sobat bisnis. Dan juga laptop ini memiliki desain yang pastinya cantik. Kalau misalkan perempuan pasti bilangnya cantik dan juga elegan. Dan juga menargetkan targetnya itu pasar yang lebih luas juga. Seperti nggak cuma pebisnis, tapi juga para pekerja dan juga seperti kita, industri kreatif. Bisa banget nih menggunakan ThinkPad Z13 ini. Karena tadi cantik dan juga elegan. Dan kalian harus tahu sih, sobat bisnis. Kalau misalkan dari mulai bagian depannya ini, ini adalah kulit vegan yang berwarna hitam. Jadi tetap mengusung tema eco-friendly. Bahkan kulitnya aja itu udah vegan banget. Sesuai dengan keunggulan yang ingin ditampilkan Lenovo, ThinkPad Z13 ini memiliki ketahanan yang terbaik pastinya di kelasnya. Kalau misalkan tadi aku udah ketok-ketok boxnya, sekarang aku coba kita cek dari si laptopnya. Kedengeran nggak ya? Dan ini aku pegangnya bagian depan. Ini adalah kulit vegan yang eco-friendly pastinya. Terus bagian belakangnya, mari kita... Dan ini tuh asik banget kalau dipegang. Apalagi buat perempuan dengan ukuran yang Z13 ini. Tak sampai di situ nih bahan aluminium yang daur ulangnya ini. Di sini kita bisa ngeliat ya. Ini tuh elegan banget sih buat perempuan. Terus juga ada di samping-samping ini. Dan warnanya nggak cuma satu ton aja sama laptop di bagian belakang. Nah buat perempuan nih teman-teman, kalau misalkan kalian lebih pilih laptop yang kecil, mendingan Z13 ini. Karena selain tadi ukurannya juga bener-bener bisa masuk banget ke dalam tas cewek. Apalagi para pekerja industri kreatif. Atau bahkan buat teman-teman yang suka banget WFO ataupun juga mungkin WFC di mana-mana. Kerja di manapun ini tuh bisa banget dibawa. Dan ini aku mau liatin bagian ujung sininya. Ini bener-bener elegan banget. Terus juga ini juga ukurannya bener-bener kecil, tipis. Dan paling penting ini juga estetik banget pas dipakai. Oke. Kalau untuk pilihan warnanya, Lenovo memberikan pilihan warna mewah seperti warna perunggu dan juga abu-abu artik. Dan yang aku pegang ini adalah Thinkpad Z13 dengan warna perunggu. Nah ini bener-bener enteng banget. Jadi kalau misalkan kita mau kerja atau mungkin tiba-tiba mau langsung pergi ke kafe, ngebawa laptop, nggak usah ribet-ribet lagi, tinggal masukin ke tas aja udah oke banget. Oke, sobat bisnis, kita lanjut lagi ke spesifikasi. Kita langsung buka dulu nih laptopnya. Oke, ini udah eye-catch banget. Aku sekarang mau kasih tau kalian tentang sejumlah aplikasi dan juga kumkulan dari Thinkpad Z13. Nah, kemudian sobat bisnis, untuk dapur pacu Lenovo, Thinkpad Z13 ini didukung oleh prosesor AMD Ryzen Pro, 6000 series mobile prosesor yang pasti menghadirkan performa yang prima dan responsif yang maksimal, serta daya tahan baterai yang luar biasa. Selanjutnya nih ya, dikombinasikan dengan daya cepat dan simpel dari Windows 11 Pro, Thinkpad Z13 ini dapat multitasking secara kilat. Jadi nggak usah khawatir nih, kalau misalkan kamu lagi memeriksa email, terus juga streaming musik, film, beralih aplikasi, dan juga saat membuka jutaan tab, bakalan lancar tanpa ada kendala. Sobat bisnis, untuk urusan kamera Thinkpad Z13 ini juga pastinya diluncurkan dengan communication bar, dengan teknologi inframera dengan Full HD, ditambah dengan pengaturan yang dapat disesuaikan juga. Pastinya ada juga mikrofon peredam beising berbasis AI, dengan Dolby Voice, dan juga kemampuan login pengenalan wajah. Wow, keren banget ya. Nah, berbicara tentang Thinkpad, tentunya tidak lupa nih dengan keyboard yang jadi ciri khas Thinkpad. Kali ini, Lenovo menambahkan fitur touchpad, kaca haptik dengan tombol navigasi yang terintegrasi. Kalau misalkan kalian nanya tentang trackpoint merah kecil, pastinya masih ada dong. Untuk layar, Lenovo memberikan layar bezel ultra-nero, di mana bezel sangat tipis. Untuk resolusi layar, Z13 hadir dengan resolusi 2.8K OLED dan juga memiliki layar sentuh, ditambah dengan dukungan Dolby Vision dan juga Low Blue Light. Kemudian untuk ketahanan, Z13 menggunakan MIL standar 810H Departemen Pertahanan Amerika Serikat, untuk menciptakan keseimbangan antara nilai dan daya tahan laptop dari Thinkpad. Lenovo juga mengklaim tahan pada area hutan belantara aktif dan juga nih dari badai, terus juga ada dari debu gurun, termasuk juga suhu, tekanan, kelembapan, getaran, dan juga yang lainnya. Lenovo yang dengan inovasinya sangat terasa nih di dalam Thinkpad Z13. Kerjasama bersama dengan AMD dan juga Microsoft, khusus untuk seri terbaru ini, menjadi bentuk inovasi yang pastinya dirancang untuk memenuhi kebutuhan para user sekarang dan juga masa yang akan datang. Nah, sobat bisnis tertarik untuk beli Z-series? Sobat bisnis bisa membelinya mulai dari harga Rp 38.845.000 untuk Z13. Sementara untuk seri Z16 dijual mulai dari harga Rp 43.740.000. Itu dia tadi review tentang Lenovo Thinkpad Z13. Semoga dapat menjadi referensi bagi sobat bisnis ya. Sampai jumpa! 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 Terima kasih.